Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sudahkah kalian siap mengikuti pembelajaran matematika kali ini? Nah, untuk itu persiapkan buku dan alat tulis kalian Kemudian simak baik-baik video yang saat ini Cara menyederhanakan bentuk akar Yaitu dengan cara mengalihkan akar sempurna dan akar tidak sempurna Akar A kali B sama dengan Kita pecah menjadi akar A kali akar B Dimana akar A adalah akar sempurna Dan akar B adalah akar tidak sempurna Contohnya Akar 4 Akar 4 disini sudah merupakan akar sempurna Maka tinggal ditulis jawabannya Sama dengan 2 Kemudian berapa? Akar 8 Akar 8 itu bukan akar sempurna Maka diubah dulu menjadi akar 4 Kali akar 2 Akar 4 disini adalah akar sempurnanya Maka sama dengan 2 akar 2 Nah, sekarang kita ke penjumlahan atau pengurangan bentuk akar Penjumlahan atau pengurangan bentuk akar dapat dilakukan apabila akarnya sama Nah, jika dituliskan dalam rumus yaitu A akar C ditambah B akar C Perhatikan disini akarnya sama yaitu akar C Maka hasilnya adalah Dengan cara menjumlahkan koefisien dari akar-akar tersebut Atau angka di depan akar tersebut Yaitu A ditambah B akar C Perhatikan contoh berikut Berapakah nilai dari 3 akar 3 Ditambah 5 akar 3 Dikurangi 2 akar 3 Nah, disini terlihat bahwa akarnya sudah sama Yaitu akar 3 Maka cara menghitungnya adalah Dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan angka di depan akar tersebut Yaitu 3 ditambah 5 Dikurangi 2 akar 3 Sama dengan 6 akar 3 Contoh berikutnya Hitunglah nilai dari 2 akar 27 Dikurangi 2 akar 2 Ditambah 3 akar 3 Nah, ini kelihatan sekali Kalau akarnya beda ya Dan ada akar 27 Akar 27 itu Bisa disederhanakan menjadi Akar 9 kali akar 3 Nah, selanjutnya Akar 9 ini adalah akar sempurna Maka 2 kali 3 akar 3 Dikurangi 2 akar 2 Ditambah 3 akar 3 Maka hasilnya adalah 6 akar 3 Dikurangi 2 akar 2 Ditambah 3 akar 3 Nah, dari sini Sudah kelihatan Ada akar yang sama Yaitu akar 3 Maka yang akarnya sama Kita jadikan 1 Koefisiennya Yaitu 6 ditambah 3 Akar 3 Dikurangi 2 akar 2 Akar 2 Akar 2 nya Sini sendirian Maka sama dengan 9 akar 3 Dikurangi 2 akar 2 Oke, kita lanjut dengan Perkalian bentuk akar Rumus yang pertama Akar A kali akar B Nah, ini akarnya terpisah Maka sama dengan Akarnya dijadikan 1 Di dalam kurung Angkanya dikalikan Akar A kali akar B Contohnya Akar 3 kali akar 5 Maka Akarnya dijadikan 1 3 kali 5 Sama dengan akar 15 Rumus yang kedua A akar B Kali C akar D Disini yang ada akarnya Adalah akar B Dan akar D Maka Cara menghitungnya adalah Angka yang tidak ada akarnya Kita kalikan Dengan yang tidak ada akarnya Dan yang ada akarnya Kita kalikan dengan Yang ada akarnya Jadi disini A kali C Akar B Kali D Contohnya 2 akar 5 Kali 3 akar 9 Yang tidak ada akarnya adalah 2 Yang sini adalah 3 Maka sama dengan 2 kali 3 Akar 5 Kali 9 Sama dengan 6 akar 45 Akar 45 ini Belum sederhana Maka kita harus pecah dulu Menjadi akar sempurna dan tidak sempurna Sama dengan 6 kali akar 9 Kali akar 5 Akar sempurnanya adalah akar 9 Maka 6 kali 3 akar 5 Sama dengan 18 Akar 5 Demikian video pembelajaran pada kali ini Semoga bisa membersamai belajar kalian di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai email sub indo by broth3rmax